Pada perempat awal abad ke-15, kehidupan sosial religi di Majapahit mengalami transformasi signifikan sebagai dampak kemunduran kekuasaan Majapahit dan berkembangnya pengaruh Islam. Catatan perjalanan seorang Muslim Cina yang menyertai ekspedisi ke-7 Chenghou ke Jawa, antara tahun 1431 sampai tahun 1433 Masehi, memberikan gambaran menarik mengenai struktur masyarakat pada waktu itu. Menurut catatan tersebut, masyarakat Jawa terbagi menjadi tiga golongan penduduk. Golongan pertama adalah penduduk Islam yang telah menetap di Jawa dan telah menjadi bagian integral dari masyarakat setempat. Mereka terkenal dengan kebersihan pakaian dan makanan mereka. Golongan kedua terdiri dari orang Cina yang melarikan diri dari negerinya dan menetap di Jawa. Meskipun berasal dari luar, mereka memiliki pakaian dan makanan yang baik, dan banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Golongan ketiga adalah penduduk asli Jawa, yang dikenal sebagai kaula, yang hidup dalam kondisi yang kurang teratur, dengan kecenderungan tidak menggunakan pakaian, rambut tidak disisir, dan pemujaan terhadap roh. Perjalanan Chenghou juga mencerminkan bahwa hingga tahun 1433 Masehi, penduduk pribumi Majapahit masih belum umum memeluk Islam, dan mayoritas dari mereka masih mempraktikan pemujaan terhadap roh. Meskipun kalangan keraton menganut agama Hindu, masyarakat petani cenderung lebih mengenal ajaran kapitayan, tercermin dalam pemujaan terhadap berbagai objek alam seperti batu, tugu, tunggul, tunda, dan tungkup sebagai bentuk perlindungan desa, daripada memuja dewa-dewa Hindu dan Buddha. Dalam struktur masyarakat hidraulik, terlihat perbedaan yang mencolok antara lingkungan keraton dan lingkungan petani. Kaum keraton mengendalikan ekonomi petani, dan kedua kelompok tersebut terpisah baik secara politis maupun agama. Perbedaan ini juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana petani terlihat beraktifitas di luar rumah dengan cara yang sederhana, sementara anggota keraton jarang berjalan kaki tanpa pengawal, lebih sering menggunakan kendaraan mewah seperti tandu, kereta, kuda, atau gajah. Pola transaksi juga menjadi indikator perbedaan antara kaula dan keraton, di mana petani cenderung melakukan barter atau menggunakan uang kepeng, sedangkan kelompok keraton lebih sering menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Perekonomian petani berpusat di pekan-pekan desa, sementara perdagangan besar di pelabuhan umumnya dikuasai oleh bangsawan keluarga raja. Keseluruhan, catatan perjalanan Cheng Ho memberikan wawasan yang kaya mengatakan, mengenai kehidupan sosial religi dan struktur masyarakat Majapahit pada masa tersebut.